Kita mau coba nih dengan bukti-bukti yang ada, ya, melaporkan konten hoax dan penipuan. Nama Marcel Radifalkian Mengudara setelah berseteru dengan Gus Samsuddin, seorang ahli pengobatan alternatif yang memiliki pada epokan Norzat sejati di daerah Blitar. Kendati namanya semakin populer, tetapi masih banyak orang yang tidak mengetahui perihal latar belakang dan fakta-fakta lainnya daripada pria yang dijuluki sebagai pesulap mirah tersebut. Biar pengalufus tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta hidup pesulap mirah Marcel Radifalkian yang jarang orang tahu. Ngaku tahu rahasia santet Marcel Radifalkian si pesulap mirah secara belak-belakan mengatakan jika dirinya mengetahui rahasia santet. Bahkan pria berkulit putih itu juga mengaku mengetahui seluk-beluk santet serta seluruh rahasia santet tanpa terkecuali. Suatu hal yang membuat demikian, karena pesulap kelahiran Tangerang Banten ini sudah mempelajari perbedaan antara santet dan sihir. Dan menurutnya, dua hal itu bisa dibedakan, yakni yang mana yang benar-benar sihir dan mana yang cuma trik untuk mengelabui orang. Dengan demikian, maka tidak heran bila pria 27 tahun ini seringkali membongkar rahasia perdukunan. Bertiang baru-baru ini dilakukan kepada Agus Samsudin. Dan bagi siapapun yang tidak terima dengan pembongkaran rahasia itu, Marcel meminta untuk bisa melakukan pembuktian. Belajar Sulap Sejak SD Marcel Radival sudah mulai tertarik terhadap permainan sulap sejak tahun 2007. Tepatnya bermula dari dirinya yang suka nonton acara pertunjukan sulap di televisi. Seringnya menonton acara tersebut membuatnya tertarik untuk mempelajari trik sulap. Ia diketahui mulai bermain sulap sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dan pada saat pertama kali dirinya bermain sulap adalah menghilangkan uang. Marcel mengaku trik menghilangkan uang itu dipelajari dari teman-teman sekolahnya yang lebih dulu memahami perihal tersebut. Di mana teman-teman Marcel itu mengaku mempelajari sulap itu dari Daddy Corbuser melalui tayangan televisi. Pernah ikut Mijikomikso tahun 2019 Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuannya di bidang sulap, Makam Marcel Radival pun memutuskan mengikuti kontestasi Mijikomikso tepatnya pada tahun 2019. Mijikomikso sendiri merupakan ajang pencarian bakat di bidang sulap yang pertama kali digelar oleh Stasiun Televisi Indosiar pada tanggal 13 Juli 2019. Di mana acara yang dikemas untuk melahirkan talenta-talenta baru di dunia sulap itu dibandu langsung oleh Sang Maestro Magician Indonesia, Daddy Corbuser. Dua kali hadir ke podcast Daddy Corbuser Marcel Radival, Tawi Akrab Disapa dengan pesulap mirah, ternyata sudah dua kali diundang ke podcast Daddy Corbuser. Di mana untuk pertama kalinya, Marcel hadir di kanal Youtube suami Sabrina Khoyrunitsa itu pada bulan Maret 2021. Kala itu, Marcel membicarakan perihal salah satu perguran pencak silat yang menggunakan tenaga dalam. Marcel yang melihat orang tak bisa dipukul karena disebut-sebut memiliki tenaga dalam, langsung melakukan pembuktian dengan cara mendatangi tempat perguruan tersebut. Dan ternyata setelah si pesulap mirah memukul orang yang dikabarkan punya tenaga dalam itu langsung terkena perutnya. Sementara yang kedua kalinya, Marcel hadir ke podcast Daddy Corbuser pada tanggal 29 Juli 2022. Ia membicarakan banyak hal, termasuk perseturannya dengan Gus Samsuddin yang terjadi baru-baru ini. Di samping itu pula dirinya juga membahas Chris Petri yang disebutnya sering dipakai dukun untuk mendeteksi adanya santet di tubuh seseorang. Marcel Radival mengatakan Chris itu sering dipakai dukun untuk alat pembersihan. Ia juga menuturkan jika kebanyakan dukun menggunakan Chris dengan tombol atau remut. Yang mana tombol atau remut ditaruh di gagang Chrisnya dengan cara ditutupi kain warna putih untuk tidak diketahui kedok yang dilakukan oleh orang yang datang. Marcel Radival tegaskan dirinya melawan dukun berkedok agama. Besulap mirah menegaskan bila keputusannya membongkar praktik perdukunan karena mempunyai maksud tertentu. Yakni agar masyarakat tidak dibohongi dan dibodohi oleh dukun yang tak bertanggung jawab. Terlebih oleh dukun yang menggunakan simbol agama untuk melegitimasi praktik pengobatan alternatifnya atau aksi negatifnya tersebut. Sekali lagi Marcel menegaskan jika dirinya tak ingin praktik perdukunan dengan kedok agama tersebut semakin marah. Sebab yang demikian itu sama halnya mereka melakukan penodaan terhadap agama yang diakininya. Ustadz Dery Sulaiman Dukung Besulap Mirah Ustadz Dery Sulaiman juga turut serta menanggapi persetuan yang terjadi antara Besulap Mirah dan Gus Samsuddin. Menurut Ustadz Dery, bila hanya sekedar untuk konten sah-sah saja memerankan karakter jadi dukun, paranormal, orang gila, atau karakter lainnya yang dia mau. Namun apabila konten yang dibuat Gus Samsuddin itu menimbulkan reaksi yang berbeda dari masyarakat, yakni menyebutnya sebagai orang sakti dan bahkan sebagai wali Allah, maka harus menjelaskan secara keilmuan. Samping itu juga Ustadz Dery memberikan masukan kepada Gus Samsuddin. Ia mengatakan seharusnya Gus berambut panjang itu menyambut Marcel Radival dengan tangan terbuka, dan ajarkan dia bila memang kesaktian yang dimiliki itu benar-benar ada. Tetapi bila hanya sekedar untuk konten, maka jangan segan-segan meminta maaf dan katakanlah yang sejujurnya.